keren banget teman-teman Dusun Seloprojo desa Seloprojo Kecamatan Ngablak Baru kita sampai sini Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ini Dusun Seloprojo desa Seloprojo Kecamatan Ngablak ya teman-teman bagus banget ya Dusunnya terus di sini tuh udah dibuatin tempat landai ada dua di sini sama di sebelah sana itu teman-teman jadi kita bisa melihat susunan rumah-rumah itu ya lewat sini ya teman-teman bagus banget pemandangannya itu Gunung Andong terus di sebelah sana itu kayak ada glamping ya glamping-glamping tuh Nah air terjun Seloprojo udah hampir sampai itu disitu retribusinya dan ini uh keren banget susunan rumah-rumahnya ya kayak ada suara jeep naik nah seperti ini kira-kira kalau dilihat dari jauh ya dan ini ada sungai sungainya jernih banget ini kayaknya aliran dari air terjun Seloprojo teman-teman terus sebenarnya naik sini bisa ya tapi ini kayaknya licin deh habis kena hujan seperti ini teman-teman suasana di desa Seloprojo wih keren banget teman-teman dusun Seloprojo desa Seloprojo kecamatan Ngablak cuacanya agak mendung hari ini teman-teman oke teman-teman masih di depan desa Seloprojo kita akan lanjut mendatangi air terjun sumuran di sebelah sana itu ya teman-teman oke kita langsung menuju ke pos retribusi nah ini pos retribusi oke ada yang jaga nggak ya wadah oke tingkat bu pintan sepedak kurang setengah lewat tak patuh ini tiketnya wuih pemberi kau nggak oh nggak kalau biasanya parkir beri kibuk oke teman-teman kita disuruh naik eh masih jalannya itu kayak masih 100 meteran gitu wow ada ininya sekarang enggak bu see airnya enggak begitu gede ya loh harusnya ke sini loh masuk bisa way loh parkirnya sampai sini ye oke udah sampai teman-teman bener-bener di depannya oke teman-teman ini saya sudah sampai di depannya air terjun persis mungkin suaranya agak gemuruh ya enggak jelas kita akan explore sebentar ya walaupun dulu saya pernah kesini tapi udah agak lama dan suasananya itu rasanya beda gitu loh tetap ada suasana baru keren ya yang bagus tuh karena ada ininya loh teman-teman ada patungnya wih anginnya kerasa banget ini tuh bagus kalau dilihat dari jauh teman-teman kalau dilihat dari jauh kalau dilihat dari jauh bagus banget dan ini karena sedang musim hujan ya airnya itu enggak terlalu jernih jadi jernih kalau pas musim kering gitu musim kemarau dan saat musim kemarau itu airnya tetap gede teman-teman jadi ini tergolong air terjun yang stabil ya jadi walaupun musim kemarau itu airnya ya tetap segini nah kita coba naik kesini ya teman-teman nah ini walaupun musim hujan atau musim kemarau airnya tetap segini aneh ya keren adem ya iyalah sepi banget enggak ada pengunjung lainnya teman-teman makanya tadi moternya disuruh parkir disini karena enggak ada pengunjung lainnya nah ini tulisannya sumuran keren ya terus ini aliran airnya yang mengalir ke irigasi tadi di bawah tadi mengalir di irigasi di bawah oke teman-teman seperti biasa kita akan ngopi dulu ya ngopi-ngopi untung ada yang buka oke kita ngopi dulu ada toilet disitu kita ngopi-ngopi dulu bu eh kok bu guys nah dulu itu saya pernah naik ya nah naik kesitu itu di atas toilet tuh ya naik sana itu ada bumi perkemahannya kalau di atas kayaknya nah habis ini rencana saya mau menuju ke curup yang satunya teman-teman oke teman-teman dari air terjun seloprojo kita akan explore air terjun lainnya ya teman-teman jadi naik ke sini teman-teman naik ke ini kayak semacam gardu pandang gitu gardu pandang bisa lewat gak ya gardu pandang nah ini jadi lebih kelihatan sih dari sini pak ajeng lewat sakit lewat betul g oh gg 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 maten run oke oh ternyata ini ambrok ya teman-teman rungkat kita akan trekking gak tau seberapa jauh trekkingnya nah itu di atas itu ada hutan pinus ya teman-teman lewat mana ya nah disini tuh ada kayak area terbuka di sebelah sana jadi bisa buat camping ini ada toilet tapi gak aktif wah licin juga nih jalannya dari tadi ke pleset-pleset di sebelah kiri ini ada suara aliran air dan ini beda dengan yang aliran air air terjun sunguran ya beda oke teman-teman kita lanjut ya lihat mana ya lihat sih ini apa ya tadi kayaknya ibunya bilang belok kiri gitu gak ada jalan kita coba naik terus ya mudah-mudahan ketemu warga yang bisa ditanyain oke tracking wah ini licin nih turunnya nanjak men hutan pinus ya teman-teman mudah-mudahan bener ya ini jalurnya kelihatan banget sih jalurnya ada suara-suara mana ya jalur udah mulai hilang tapi disini ada ininya teman-teman ada semennya gini loh ini batu ya pak padahal tangklet air terjun yang sekitaran ini pun di pak selain sunguran oke berarti tasnya mingga oke oke matur oke matur nuan pak ternyata bener masih naik cuman jalurnya itu udah mulai hilang smer oke hai 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 kok sepatah harus hati-hati banyak ini loh pakes-pakesan kayak gini kok jangan-jangan ini ditanemin dulu ya paku-pakuan pagi-pakesan banyak banget paku-pakuannya Oke jalurnya masih kelihatan so nah sama yeah Terima kasih telah menonton! 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 Oke teman-teman, setelah pulang dari explore curug yang sangat melelahkan ya curug Ini sekarang kita isi dulu dengan indomie rebus pakai telur yang buatin bapaknya itu Oke, kita makan dulu, makan siang, ini udah jam makan siang ini teman-teman Oke teman-teman, kita akan turun Beloknya disini, beloknya Oke Oke Enggak pak Udah mendung Wih keren Duson Seloprojo Udah gak ada yang jaga, wah ada yang Gimana sih masjidnya, kayaknya ke masjid dulu deh Tadi saya datangnya dari atas sana, dari dusun peranten Enggak pak Uh airnya melimpah ya disini Dan bersih Kayaknya kalau dipakai buat kolam-kolam gitu bagus nih Enggak Oke, kita Sudah keluar Dari desa seloprojo Keluar gerbang Puncak gunung andong sudah diselimuti kabut Nah untuk turun kita lewat sini teman-teman Bismillah Embung sekembang Nah ini udah masuk desa pagar gunung Wih keren Assalamualaikum Makam Aduh jalannya rusak Jadi kayak gak bisa ancang-ancang Nah ini kayak ada gelempeng-gelempeng gitu ya Apa namanya ya Masuknya lewat sini Oke kita sudah sampai di jalan besar teman-teman Oke Oke Kita sudah sampai di jalan-teman Kita sudah sampai di jalan besar teman-teman Sampai jumpa di jalan-teman